Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjo Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai pemilu di 2024 Karena beberapa informasi yang sudah berkembang Bahkan ini sudah menjadi pembahasan di DPR bahwa rencana pemerintah dan DPR itu Akan menyelenggarakan pemilu di tahun 2024 secara serentak Baik pemilu pemilihan kepala daerah, kemudian pemilu legislatif, kemudian pemilu presiden Jadi tiga agenda besar yang akan dilaksanakan di tahun 2024 Inilah yang menimbulkan pertanyaan publik Pertanyaannya adalah apakah tidak berat melaksanakan tiga agenda besar Pemilu dalam satu waktu Kalau kita berkaca di pemilu 2019 kemarin teman-teman Yaitu pemilu 2019 itu bareng antara pemilu presiden dan pemilu legislatif Itu pun korbannya cukup banyak Banyak anggota KUPS Penyelenggara pemilu di tingkat TPS ini yang meninggal dunia Saya tidak tahu apakah meninggal dunia itu karena kecapean atau seperti apa Karena kemarin itu tidak secara detail kenapa mereka itu banyak yang meninggal dunia Penyelenggara pemilu di tingkat TPS itu Itu hanya melaksanakan pemilu presiden dan pemilu legislatif, pemilu DPR Apalagi kalau 2024 nanti diselenggarakan pemilu tiga Pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pilkada Ini sangat berat sekali Sehingga banyak masyarakat ini yang juga meminta Untuk dibatalkan rencana pemilu di 2024 secara bersamaan Dengan tiga agenda yang cukup besar itu Nah seperti di Jakarta Kalau pemilu kada ini diuntur sampai 2024 Maka posisi Pak Anies akan kosong disini Karena Pak Anies itu berakhir di tahun 2022 Maka disini tidak ada pemilihan kepala daerah Tentu ini akan berimbas kepada Pak Anies Baswedan Karena nama Pak Anies Baswedan ini Digandang-gandang sebagai calon presiden di 2024 Namanya dari berbagai survei, dari berbagai polling ternyata tinggi Bahkan kalau kita lihat di beberapa polling kemarin itu Nama Anies Baswedan ini mengejar nama Pak Prabowo Subianto Jadi yang atas itu Pak Prabowo, yang bawah itu Pak Anies Baswedan Jadi akan mengejar nama Pak Prabowo Subianto Sebagai capres yang nomor satu Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan bacakan beritanya dari CNN Indonesia.com Demokrat soal pilkub DKI 2022 Apa ada kekhawatiran presiden? Terutama di DKI Jakarta teman-teman Karena kepala daerah di Jakarta ini adalah disorot Tidak hanya di Jakarta tetapi di luar Jakarta ini menyorot Pak Anies Baswedan Apalagi kalau banjir ini Banjir banyak orang ini melakukan bully kepada Pak Anies Baswedan Padahal di luar Jakarta itu juga banjir Seperti di Semarang kemarin kan juga banjir Tetapi sepi pemerintahan Tetapi kalau Jakarta banjir kenapa banyak pemerintahan? Banyak orang yang membuli Pak Anies Baswedan Itu artinya Pak Anies Baswedan itu menjadi Sortan publik tidak hanya di Jakarta Tetapi juga di luar Jakarta Padahal Pak Anies Jakarta ini adalah Gubernur DKI Jakarta Seharusnya yang merespon ini ya orang Jakarta Tapi di luar Jakarta ternyata merespon Dinerja dari Pak Anies Baswedan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Irwan Mempertanyakan kekhawatiran presiden Jokowi Jika penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Pilkada DKI Jakarta digelar pada 2022 Ia menyatakan partainya tetap meminta Agar penyelenggaraan Pilkada Dinormalisasi dari yang dicatawalkan 2024 Menjadi tersenggara di 2022 Serta 2023 Lewat revisi undang-undang nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilu Undang-undang pemilu Apakah mungkin ada kekhawatiran dari presiden Dan partai-partai pemerintah Jika Pilkada DKI sesuai waktu pemilihan Kata Irwan kepada CNN.com Selasa 9 Februari 2020 Ini dipertanyakan Apakah ada kekhawatiran Jika pemilu kata DKI Jakarta itu Diselenggarakan tahun 2022 Sesuai dengan jadwal pemilu yang seharusnya Di tahun 2022 Apakah kekhawatirannya Kalau misalkan Pak Anies maju Kemudian menjadi lagi Gubernur DKI Jakarta Nah setelah menjadi Gubernur DKI Jakarta Akan masuk di 2024 Apa Pak Anies Ini dikhawatirkan Maju menjadi calon presiden Di 2024 Nah ini yang cukup Menarik Dari berbagai kajian Apakah ada kekhawatiran itu Karena Banyak orang yang mengatakan Ada upaya Ini untuk menjaga Pak Anies Maju menjadi capres di 2024 Jadi ada orang yang khawatir Kalau Anies maju menjadi calon presiden Karena di lembaga survei itu Sudah mulai menunjukkan Bahwa Pak Anies Baspedan Salah satu kandidat capres di 2024 Secara aspek konstitusional Dia menilai Pilkada yang dijadwalkan Terselenggara pada 2024 Bukan pemilu yang dimaksud Dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 Menurutnya Amat konstitusi mengharuskan Penyelenggaraan Pilkada terpisah Dari pemilihan anggota legislatif Dan pemilihan presiden Sebagai putusan mahkamah konstitusi Dan saya tidak bisa bayangkan Kalau pemilu nanti di 2024 itu Dibarengkan antara pemilu kada Pemilu presiden Pemilu legislatif Bagaimana capeknya Anggota KWPS Menghitung Kemudian Mengecek satu persatu Hasil pemilu itu Jadi kalau 2019 kemarin itu Banyak yang menjadi korban Meninggal dunia Bagaimana 2024 Jika Pemilu itu ditambah lagi Yaitu pemilihan Pilkada Ini luar biasa Capeknya teman-teman Jadi sebaiknya itu Dipisah antara Pemilu kada Pemilu presiden Dan pemilu legislatif Erwan pun berpendapat Penyelenggaraan pilkara serentak Dengan pilek dan pilpres Di 2004 Terlalu berat Bila dilihat dari sisi teknis Pelaksanaan pilkada Paling betul sebenarnya Adalah mengikuti siklus Akhir masa jabatan Apalagi legitimasi politik Ketika daerah dimimpin Oleh pelaksana tugas Juga tentu dipertanyakan Kata anggota Komisi 5 DPR RI itu Erwan meminta Pemerintah dan DPR Melihat status Kekhususan DKI Jakarta Aceh dan Papua Dalam wacana tetap Menyelenggaraan pilkada Secara sentak Di 2022 Yang mengingatkan Bahwa Jakarta Aceh dan Papua Tetap harus Menyelenggarakan Pilkada Sesuai waktu Karena memiliki Aturan tersendiri Jadi memang betul Teman-teman Daerah kekhususan Daerah khusus Seperti Jakarta Makanya Namanya DKI Daerah khusus Ibu Kota Jakarta Kemudian Aceh Ini punya Otonomi Punya kekhususan Kemudian Papua Juga begitu Punya kekhususan Dan Dara-dara ini Punya aturan Terkait Pelkada Jadi sebaiknya Memang sesuai dengan Siklus Berakhirnya Pemerintahan Di suatu daerah Kalau 2022 Ini berakhir Maka Ini harus Dilaksanakan Pemilu lagi Pemilu kepala daerah Senada Ketua DPPKS Mardhani Alisera Menyatakan Tetap ingin Pilkada Dinormalisasi Menjadi Terselenggara Pada 2022 Dan 2023 Menurutnya Ada tiga aspek Yang menjadi Alasan kuat Untuk Menormalisasi Pilkada Ke 2022 Dan 2023 Pertama Aspek Penyelenggaraan Mardhani berkata Pelaksanaan Pilkada Akan lebih ringan Dan fokus Karena beban Penyelenggaraan Tidak bersamaan Dengan Pilek Dan Pilpres 2024 Menurutnya Normalisasi Waktu Penyelenggara Pilkada Akan membuat Iklim Demokrasi Tetap terjaga Jadi Mardhani ini Sepakat Setuju Ada normalisasi Terkait Penyelenggaraan Pemilu Untuk Di tahun 2002 Dan 2023 Karena Memang Ada beberapa Kepala daerah Yang akan Berakhir Masa jabatan Di tahun 2022 Dan 2023 Kemudian Yang kedua Aspek Pemilih Langkah Menormalisasi Pilkada Akan membuat Masyarakat Mendapatkan Informasi Yang lebih Baik Terkait Kapasitas Kapabilitas Calon Kalon Kepala Kepala Daerah Jadi Masyarakat Punya Pilihan Yang terbaik Berdasarkan Analisa Pemikiran Siapa Calon Yang Akan Saya Pilih Karena Punya Waktu Yang Tidak Berbarengan Dengan Pemilu Presiden Mampu Pemilu Legislatif Menurutnya Memaksakan Penyelenggan Pemilu Dan Pilkada Serentak Di 2024 Berpeluang Membuat Preferensi Calon Pemilih Lebih Banyak Menjadi Transaksional Dan Emosional Politik Uang Kian Masyib Kontestasi Tidak Lagi Berdasarkan Gagasan Program Fungsi Representasi Juga Menurun Karena Pejabat Yang Terpilih Menjadi Merasa Tidak Punya Kontrak Sosial Dengan Pemilih Katanya Terakhir Dari Aspek Justru Tidak Akan Tercapai Bila Pilkada Dikelar Serentak Dengan Pilk Dan Pilpres Di 2024 Ia Pun Mengingatkan Bahwa Penambahan Beban APBN Untuk Pelaksanaan Pilkada Pilk Dan Pilpres Di 2004 Berpotensi Mengganggu Pembangunan Nasional Dan Daerah Pada Tahun Tersebut Mayoritas Fraksi Di Senayan Saat Ini Ingin Agar Pembahasan RUU Pemilu Tak Dilanjutkan Situasi Ini Setelah Sempat Menyatakan Mendorong Agar Pembahasan RUU Pemilu Dilakukan PKP Dan Nasdem Kini Bergabung Bersama PDI PAN Dan P3 Menyatakan Menolak Atau Tak Mau Melanjutkan Pembahasan RUU Pemilu Dari Draf RUU Pemilu Saat Ini Masih Dalam Tahapan Penjajakan Alias Belum Final Namun Balik DPR Dan Pemerintah Sudah Menyempakati Bahwa RUU Terakhir Yang Disusun Komisi 2 DPR Diketahui Mengatur Tentang Rencana Pilkada Selentak Selanjutnya Yaitu Pada 2022 Dan 2023 Hal ini Tidak Seperti Ketentuan Regulasi Sebelumnya Yaitu Pilkada Selentak Seluruh Provinsi Kabupaten Dan Kota Dikelar Pada 2024 Bersamaan Dengan Pemilihan Angkota DPR DPRD DPD Dan Presiden Nah Itu Teman-teman Situasi Dan Kondisi Jika Pemilu Kada Ini Dilaksanakan Selentak Tahun 2024 Banyak Argumentasi Yang Menginginkan Sebenarnya Pemilu Kada Misalkan Yang Berakhir Di 2022 Maupun 2023 Tetap Dilaksanakan Pada Itu Jadi Pada Tahun Itu Tetapi Kalau Pilkada Ini Berakhir Di 2024 Tentu Dilaksanakan Pada 2024 Berbarengan Dengan Pemilu Presiden Pemilu Legislatif Itu Kalau Berakhir Tahun 2024 Karena Pemilu Kalau Dibarengkan Banyak Seperti itu Tentu Akan Menambah Beban Berat Bagi Anggota KWPS Yang Menyelenggar Pemilu Di Tingkat Bawah Ini Dikawatirkan Akan Terjadi Lagi Seperti Tahun 2019 Kemarin Banyak Korban Nyawa Banyak Orang Yang Meninggal Karena Penyelenggaran Pemilu Yang Dilakukan Berbarengan Antara Pemilu Presiden Dan Pemilu Legislatif Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Terima Kasih Teman-teman Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Like Subscribe Share Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Terlalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax